Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antarbenua bertenaga nuklir Rudal balistik antarbenua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022 Penempatan misil antarbenua ini diumumkan Putin seusai pemerintah AS mengumumkan rencananya mengirimkan rudal patriot ke Ukraina Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wajana Pasalnya pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang Sebelum ditandatangani Presiden AS Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan AS Lloyd Austin Namun hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antarnegaranya dengan Ukraina Terlebih, rudal patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan Pasalnya rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosel, tepatnya di wilayah Kaluga Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak Dengan angkat tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dasyat Hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Alphangard Diketahui Alphangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antarbenua perlu dilakukan Peluncuran misil tersebut untuk membalas kertagan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow Kepala Batalion Donetsk, Rusia yakni Alexander Khodakovsky Mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow Dengan begitu, Rusia dapat memenangkan Perang Sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!